bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di the first episode perdana konten terbaru di youtube kita di channel kita namanya apa ini? sore kopi ini adalah konten baru berisi ngobrol kopi senja bersama saya dengan Fawzan coba suara sedikit dulu halo guys Fawzan disini Fawzan tidak pernah muncul mukanya malu-malu dia kita juga mau kasih tau ke orang bahwa ternyata ini Fawzan sore dan senja itu bukan tentang kopi puisi dan juga lagu Indy for 20 bukan ya tapi dia berisi tentang hadiah kepada orang-orang yang berjalan kaki hadiah dari semesta kepada pejalan kaki yang menuju masjid menjemput maghribnya itu intinya konsepnya ini adalah Fawzan tanya tentang apapun gara-gara beberapa waktu terakhir ini kita lumayan rajin membaca kita kita pengen tes ini sebatas mana bacaannya kita boleh silahkan Fawzan kasih muncul-muncul suaramu oke ini pertanyaan pertama dulu nih rekomendasi bacaan untuk hari ini apa sih bang? oke jadi beberapa waktu terakhir ini saya lumayan rajin baca tentang ini sih Fawzan ada satu buku namanya Atomic Baca Tidak Atomic Habit tulisan dari James Clear ini buku terjemahan juga by the way saya lumayan rajin kalau baca buku itu biasa yang terjemahan supaya kita juga pengen belajar ilmu pakai perspektif orang barat juga sesekali sesekali tidak ada salahnya juga Nah Atomic Habit ini buku terjemahan diterbitkan oleh Gramedia juga lumayan saya masuk akal lah kalau di kepala dia bilang dia berisikan tentang ternyata hasil yang besar itu ternyata terjadi apabila kita merubah hal-hal yang kecil gitu eh kita melakukan perubahan melalui hal-hal yang kecil tetapi dilakukan secara konsisten katanya ada satu pembahasannya ketika kita mengupdate diri kita satu persen saja maka dan dilakukan secara konsisten dan dilakukan secara konsisten maka kurang lebih satu tahun kemudian kamu bisa mengupdate dirimu lebih baik 37 kali lipat dari tahun kemarin di ujung tahun dari tahun kemarin ya lumayan menarik juga ada juga satu lagi buku ini buku Saku Gramedia juga Gramedia memang lumayan kapitalis ya tempat kerja kalau ini motivasi-motivasi membaca dan menulis ada kutipannya menarik dia bilang ada dua jenis buku yang saya pegang di Sakuku ada buku yang saya baca satu yang kedua buku yang saya tulis menarik deh write and write tulis dan tulis gitu ratingnya deh bang 1 sampai 10 oh rating boleh ini Atomic Habit harganya lumayan mahal karena dia terjemahan dan juga lumayan tebal juga tapi kalau kok ke Gramedia ini btw tidak ada yang endorse kita tidak di endorse tapi maksudnya kalau ada teman-teman yang punya orang dalam di Gramedia boleh lah endorse-endorse tapi kalau di Gramedia itu kita selalu dapat harga diskon kalau kita beli buku terbitan dari Gramedia jadi kalau ratingnya ini ini 8,9 ini 9,5 ini buku Saku ini kerenin write and write by Adika ini berisi tentang kompilasi kutipan-kutipan yang berhubungan dengan ke penulisan dan lain sebagainya itu apalagi kita bicara apalagi oke pertanyaan kedua ya bang kenapa bang Ragn itu rajin banget baca dan tips-tipsnya apa aja bang kenapa kita harus rajin baca gitu kenapa harus rajin baca ya pertama-tama kita hidup di era yang berbeda sekarang saya selalu sebutnya itu era mega informasi eh mega cepat mega cepat jadi cepat sekali perubahannya dan rata-rata secara tidak sadar perkembangan zaman ini ledakan informasi itu biasa menghasilkan hoax juga hoax hoax semakin banyak informasi yang terkumpul karena kita kaget potensi hoax nya juga tinggi kenapa? karena orang-orang tidak pernah baca terus mendengarnya sedikit bicaranya banyak tuh mendengarnya dalam artian podcast ya dan sebagainya eh sedikit tidak pernah kau baca tapi kau mendengar sedikit tapi bicaranya banyak begitu omong kosong omong kosong kan begitu semakin nyaring semakin kentara bahwa isi bahas semakin kentara bahwa kita kosong tuh makanya saya pengen saya pengen menjadi orang yang setidaknya diantara omong kosong ini adalah kayaknya budaya membaca dong harus kita terapkan lagi waktu awal kuliah dulu by the way kuliah 2012-2013 itu semua orang semua mahasiswa itu membaca karena cuma itu cara kita dapatkan informasi cara membaca diktal membaca buku semua orang membaca untuk saya mau jadi berbeda ditumpukan orang itu Pak Uzan itu saya dengar podcast jadi saya dengar podcast dari 2012-2013 supaya saya ada alternatif pendapat karena semua orang membaca waktu itu sekarang karena zamannya sudah mega cepat semua orang bikin podcast semua orang jarang membaca berarti itu ada hubungannya dengan perkembangan sosmed zaman sekarang ya? iya ada hubungan dengan perkembangan sosmed sih cara kita berpendapat itu hanya ditentukan oleh tontonan kita di sosmed iya kita berpendapat sekarang ini hanya karena kita terjebak pada algoritma yang berbeda-beda karena orang jarang membaca jadi informasi yang masuk hanya dari tiktok kita tiktok info dari instagram dari twitter jadi keputusan kita untuk berpendapat hanya berdasarkan itu akhirnya orang rajin berbeda pendapat kok berbeda pendapat sementara kok hanya terjebak pada algoritma yang berbeda dengan kau begitu jadi kita ini kayaknya kita hanya terjebak pada algoritma yang berbeda-beda saja Pak Uzan bisa kita buka google kita tulis Bapak Jokowi baik akan muncul jutaan artikel yang berhubungan tentang Pak Jokowi baik tapi kalau kau buka lagi di google Pak Jokowi buruk akan muncul ratusan pembenaran terhadap searchingnya kita jadi sebenarnya perbedaan pendapat kita ini bukan karena kau lebih benar atau dia jauh lebih salah cuman karena kita terjebak pada algoritma yang berbeda saja algoritma itu menurutku adalah cara internet memaksa kita untuk terperangkap pada kelompok informasi tertentu walaupun pemetiknya dari searchingannya kita ya walaupun pemetiknya awal-awal makanya itu penting sekali jadi orang-orang ini harus rajin membaca menurutku ini menurutku membaca walaupun saya juga selalu berpikir bahwa membaca itu bukan patokan kebenaran juga membaca itu hanya hanya alternatif referensi sudut pandang sudut pandang makanya penting sekali di dunia serba podcast begini dan terlebih selebriti-selebriti yang kita dengar podcastnya cuman modal ngomong jarang membaca sebenarnya dan kita jadikan itu sebagai konsumsi kita untuk membentuk pendapat kita lagi nah ngomongin sosmed ini bang patokan kita bahwa sosmed kita itu udah toxic itu apa ya? patokan sosmed kita itu sudah toxic oh maksudnya sudah tidak baik ya kalau saya punya pendapat ah ini gara-gara baca lagi nih Alhamdulillah tapi aneh sekali membaca patokannya adalah ketika semakin kita scroll semakin kita menganggap hidup kita itu buruk nah semakin kita scroll semakin kita tidak suka terhadap hidup kita semakin kita insecure terhadap hidupnya kita semakin kita scroll itu patokannya bahwa sosmedmu sekarang toxic kalau kita scroll tiktok kita scroll instagram kita menganggap anjir hidupku begini saja ini patokannya apa coba? karena orang-orang biasa selalu mengupload sekeping bahagiannya kita bahagiannya mereka begitu kita lihat tiktok anjir teman saya di bali kita lihat anjir teman saya ke kafe teman makan makanan yang kita hanya merasa hidup kita kenapa saya dikosan ya? kenapa makanan itu cuma indomie ya? kita jadi kalau kita sudah merasa semakin kita men-scroll semakin kita merasa tidak nyaman terhadap hidup kita di saat itulah sosmed itu toxic buat kita karena kalau saya by the way Pak Ustaz lumayan dilematis juga orang-orang atau selebriti-selebriti yang kita anggap hidupnya bahagia dan kita menganggap patokan bahagia dan kesenangan dari mereka dan kita merasa buruk terhadap hidup kita karena kita tidak seperti mereka aneh sekali kenapa patokannya mereka sementara selebriti yang aku anggap itu saya berkenan saya berteman dengan selebriti beberapa selebriti dan hidupnya tidak juga begitu menyenangkan saja namanya juga sosmed orang hanya akan share hal-hal yang bahagia dengan caption yang sudah diedit sedemikian rupa dengan filter yang dengan filter yang dia paling suka jadi kita akan anggap seolah-olah potokan bahagia seperti itu sementara dia hanya men-share sekeping sekeping bahagianya saja dimana hidup mereka juga buruk coy saya tahu persis beberapa teman saya yang artis hidupnya tidak semenyenangkan instastory nya tapi bayangkan patokan kita anggap sebuah kebahagiaan itu dari mereka sementara mereka saja belum tentu bahagia aneh sekali jadi penting sekali ilmu bersyukur itu kita ini sih kita pakai kita sudah berapa menit ini kurang lebih oh keren juga ya iya kurang lebih sekeping ini karena ini karena first episode kita mau coba saja dulu kemudian untuk episode selanjutnya bagusnya pertanyaannya kita minta dari penonton kali ya iya boleh boleh eh penonton kalau ada pertanyaan seputar kehidupan boleh dirop di kolom komentar siapa tahu ada pertanyaan yang menarik nanti kita capture setiap minggu kita akan jawab-jawab terus pertanyaannya begitu terus ya pentingnya untuk kamu ya tips ku baca-baca-baca ya karena membaca itu memungkinkan kita untuk berimajinasi begitu sementara imajinasi jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan itu bukan saya bilang itu Albert Einstein iya bener-bener dan buku memungkinkan kita untuk berimajinasi itulah dadah guys sampai berjumpa di konten selanjutnya ya